Saya Wahyu Argonagirawan, Direktur Utama PDBPR Banggur Warjo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat kemuliaan tiga puasa 1437 bijiria Semoga tidak ada puasa kita di kelima Allah Subhanahu wa ta'ala Pembangunan musola di lingkungan Mapol Respur Warjo, Jawa Tengah, yang telah dibangun sejak 3 Februari 2016 lalu, kini telah selesai Musola yang diberi nama Ar-Rahman tersebut diresmikan oleh Kapolres Pur Warjo, AKBP Trisia Arsida Siptiana Esha, Jumat 3 Juni 2016 lalu Acara peresmian yang dihadiri oleh sejumlah kiai besar di Pur Warjo itu juga dimanfaatkannya untuk berpamitan Peresmian dilakukan secara sederhana dengan dilakukan penandatanganan prasasti, penguntingan pita, solat asar berjamaah, dan pengajian yang disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Iman Bulus Kebang, Kiai Haji Hasan Al-Ba'abuk, dan pemotongan tumpeng Pahala yang berlipat ganda kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan menyumbangkannya Kemudian kepada Direktur PT Yudha Sakti Bapak Weng yang telah hal ini diwakili Pak Panji Dan seluruh anggota mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam membangun Musola ini Dalam sambutannya, Kapolres memaparkan bahwa dana pembangunan tempat peribadatan itu bersumber dari iuran anggota Diharapkan anggota yang beragama Islam dapat beribadah di Musola itu Selain anggota, Kapolres juga mempersilahkan bagi warga masyarakat yang akan memanfaatkan Musola Ar-Rahman tersebut sebagai tempat ibadah Kapolres juga berpamitan kepada seluruh ulama dalam acara itu Karena dirinya akan mutasi dari Purworejo Kapolres mendapat amanat baru untuk menjabat sebagai Kepala Subbagian Pendidikan Spesialis Polri dan PNS di Labdikpol, Jakarta Selatan Dikatakan pula selama menjabat sebagai Kapolres di Purworejo, yaitu sekitar 1,2 tahun, AKBP Teresia Ersida Septiana Telah berhasil membangun Mopolres baru serta Musola baru Ia juga mengungkapkan perasaan beratnya meninggalkan Purworejo Karena Kapolres mengaku merasa telah nyaman tinggal di Purworejo Pada kesempatan itu, Kapolres juga meminta doa restu dan dukungannya Agar bisa melaksanakan tugas secara baik Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan selama bertugas di Purworejo Kapolres berharap Musola Ar-Rahman yang menjadi peninggalan tempat ibadah bagi personil Polres Purworejo Agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Diungkapkan Kapolres, sejak awal pembangunan gedung baru Mapolres Ia telah bercita-cita ingin membangun tempat ibadah untuk para anggotanya yang nyaman Demikian Widarto Bagelan Channel melaporkan